Teman-teman media, saya ingin menyampaikan tentang perlunya penguatan perlindungan JC ke depan. Ada dua bagian yang ingin saya sampaikan, pertama mengenai rutan atau rumah tahanan JC, dan kedua tentang regulasi yang berkaitan dengan JC. Mengenai rutan, Justice Collaborator, RPSK memerlukan dukungan dari Menkumham agar RPSK dapat mengelola rutan atau lapas JC supaya dapat memberikan penanganan khusus bagi penahanan JC berupa pemisahan penahanan secara maksimal. Sebagaimana teman-teman ketahui, hak JC itu secara garis besar ada dua. Pertama adalah tentang penanganan khusus, yang kedua adalah tentang penghargaan. Nah, penanganan khusus itu salah satunya adalah penanganan di tempat rumah tahanan. Yang kedua mengenai regulasi. Pertama, LPSK mengapresiasi Menteri Hukum dan HAM yang telah menerbitkan Permen Kumham nomor 7 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti, mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Dalam Permen Kumham ini diatur bahwa pemenuhan hak narapidana JC harus didasarkan rekomendasi dari LPSK. Tentu ini adalah produk hukum yang semakin memberikan legitimasi dan legalitas tentang justice kolaborator itu. Yang kedua, sejak dua tahun lalu, pemerintah beserta LPSK tengah membahas peraturan turunan terkait perlindungan JC. Peraturan ini diharapkan dapat segera disahkan agar tidak terdapat perbedaan pandangan di antara aparat penegak hukum dalam penanganan JC. Begitu pula, praktek perlindungan JC dalam kasus Eliezer diharapkan dapat diadopsi pada peraturan.